Halo teman-teman ketemu lagi jadi di video kali ini aku bakal membahas ya beberapa pertanyaan dari teman-teman gimana sih cara mengumpulkan diamond ya biar diamondnya bisa banyak dan bisa kejar event oke jadi yang pertama untuk mendapatkan diamond di get rich itu teman-teman harus ikuti misinya ya jadi ada misi harian misi hariannya itu yaitu berupa nonton iklan dimana dimana dalam satu hari itu teman-teman bisa nonton 9 sampai 10 iklan per hari ya tergantung dari event apa yang sedang berlangsung katakanlah dalam satu hari itu kita nonton 10 iklan nah untuk satu iklan itu dihargai 20 diamond berarti bisa dapat 200 diamond dari nonton iklan ya kemudian ada misi harian misi hariannya itu ya ini teman-teman bisa lihat ya main champion league itu dapatnya satu main di survival mode nya dapatnya eh sorry champion league dapatnya 50 kemudian survival mode dapatnya 30 dan apabila menyelesaikan misi bingo harian itu bisa mendapatkan real diamond cube dimana real diamond cube ini isinya yang paling sedikit adalah sebanyak 30 diamond oke jadi kita jumlah ya ini misalkan dapatnya 50 50 eh 30 dan dari real diamond cube namanya 30 berarti totalnya dapatnya 110 per hari oke dapatnya berarti 310 ya ditambah dengan 200 yang dari nonton iklan nah tinggal kita kalikan aja gitu 310 dikalikan 7 7 hari gitu maksudnya itu bisa terkumpul sebanyak 2170 dari misi harian yang dikumpulkan sebanyak eh selama 7 hari kemudian ada juga misi mingguan misi mingguan yaitu main champion league sebanyak 9 kali kemudian eh nantinya bisa apabila menyelesaikan 3 bingo ya itu bisa mendapatkan real diamond cube eh isinya 30 lah ya kita hitung kemudian apabila menyelesaikan semua misinya eh misi bingo mingguan itu bisa mendapatkan 200 diamond berarti totalnya eh ditambah 300 berapa ya 330 diamond ya nah sekarang total diamond yang bisa kita kumpulkan dalam seminggu itu eh itu totalnya sudah mencapai 2500 kemudian teman-teman juga bisa ikutan eh ini eh dari family kebetulan akun ini nggak masuk ke family ya jadi kalau di family itu setiap minggu ya nantinya bakal reset ranking dan apabila dalam satu minggu itu family nya rajin ngumpulin key dan bisa sampai box level 10 itu totalnya bisa langsung dapat 300 diamond kemudian ada tambahan lagi berupa cube family level 10 cube family level 10 ini kalau kita buka paling sedikit itu dapatnya 200 diamond kalau paling tinggi itu bisa sampai 1000 diamond ya cuman di sini kita hitunglah dapatnya 200 berarti total yang bisa kita dapatkan per minggu itu adalah sebanyak 3000 diamond ya 3000 diamond itu enggak termasuk ini ya misalkan hoki dari cube level 10 dapatnya 1000 oke itu baru nonton iklan kemudian misi harian sama misi mingguan yang dari bingo sama dari family nah sekarang kita hitung kalau misalkan karena pada jam-jam tertentu itu biasanya kita suka dapat diamond gitu ya jadi misalkan login di jam sekian dapatnya diamond gitu kemudian juga eh kadang yang dari ini ya dari apa sih namanya yang misi ini kadang isinya juga ada diamond gitu terus kalau dari buka-buka cube walaupun dari silver cube kadang juga isi diamond ya kemudian dari ini keliling dunia ini juga bisa mendapatkan diamond dapat apa diamond stone gitu jadi apa ya kita hitung mungkin dari misi-misi lainnya itu kita katakanlah satu minggu dalam satu minggu itu dapat paling sedikit 1000 diamond lah ya oke berarti total yang bisa kita kumpulkan dalam satu minggu itu adalah sebanyak kurang lebih 4000 diamond nah kita kalikan lagi kali 4 ya karena ini per minggu kita kalikan 4 jadi totalnya itu kira-kira bisa mengumpulkan sebanyak 16.000 diamond dari kayak login kemudian mengerjakan misi dan lain sebagainya nonton iklan gitu nah totalnya kita bisa mengumpulkan 16.000 diamond dalam satu bulan dan ini total diamondnya sudah lumayan banyak ya kalau misalkan kita mau pakai buat ngejar satu kartu bulanan karena kartu bulanan itu rangenya dari 10.000 sampai 15.000 kira-kira ya cuman kebanyakannya sih dibawah 15.000 kita sudah bisa dan kartu bulanan gitu tapi kalau misalkan teman-teman mau save mau ngejar yang kartu yang benar-benar bagus gitu ya mungkin nanti kartu yang per tiga bulan hadir ya silahkan tinggal dikalikan aja 16.000 dikalikan tiga bulan nah itu berapa tuh yang bisa dikumpulkan kemudian ada juga dari ini ya event web cuman kan event web itu kayak aku enggak tahu ya dia tiap berapa bulan sekali muncul gitu jadi kita enggak usah hitung kita kita hitungnya yang tadi itu hanya sekitar kira-kira 16.000 nah kalau teman-teman misalkan mau dapat tambahan lagi teman-teman bisa masuk ke mode survival kemudian ah main domino oke ya jadi domino ini apa namanya tempat yang paling banyak untuk bisa mendapatkan 10 diamondnya ini kita bisa melihat untuk main domino itu satu hari dibatasi 10 kali dan setiap untuk main domino itu kita harus bayar 30 diamond tapi kalau misalkan misalkan kita juara satu itu kita bisa mendapatkan 108 diamond nah ini kita berandai-andai ya kita main 10 kali dan kita menang juara satu itu sebanyak 10 kali jadi dapatnya 108 dikali 10 itu dapatnya 1080 per hari dikurangi biaya tiket tiketnya itu adalah a30 dikalikan 10 300 jadi untuk dari dominonya sendiri itu kalau beruntung banget itu satu hari bisa dapat 780 dikalikan 30 bisa dalam satu minggu itu kalau beruntung bisa dapat sekitar 23.400 ya jadi ini salah satu tempat terbaik kalau teman-teman mau ngulih diamond kemudian enggak hanya itu ada juga di champion league nah ini teman-teman bisa lihat ya champion league kalau misalkan menang 5 itu dapatnya 200 menang 9 itu dapatnya 500 kemudian ada tambahan 200 lagi jadi totalnya bisa sampai 900 diamond untuk champion league cuman untuk bisa menang sampai 9 itu susah banget ya karena lawan-lawannya juga makin tinggi level makin jago juga lawannya gitu dan champion league-nya ini untuk 900 diamond itu bisa dapat seminggu sekali gitu jadi ini kayak bisa bisa dimasukkan ke dalam misi mingguan nah kalau aku enggak hitungnya sampai 9 ya aku hitungnya hanya sampai lima minimal lima lah dalam satu minggu jadi cuman ini kita nggak hitung yang diamond dari ini ya kita hitung tadi yang diamond yang 18 eh 16.000 16.000 kemudian kita tambahkan ya champion league-nya itu berarti 4 kali ya dalam sebulan 200 dikali 4 dapat 800 ya dapat 800 berarti kira-kira bisa dapatkan sebanyak 16.800 nah kenapa 800 karena aku hanya berpatokan sampai menang menang lima per minggu gitu karena kalau misalkan kayak menang sampai 9 kalau aku ya kalau aku sendiri itu kayak susah banget gitu jadi paling nggak kalau aku ya patokannya sampai menang lima doang gitu jadi setiap minggu hanya menang lima dapatnya 200 dikali 4 800 kemudian ditambah dengan jumlah diamond yang kira-kira bisa kita kumpulkan sebanyak 16.000 itu totalnya bisa dapat sebanyak 16.800 per bulan dan ini angka yang banyak banget ya menurut aku buat ngejar satu karakter bulanan oke jadi kira-kira seperti itulah kalau misalkan kita mau ngejar apa mau nguli diamond ya kalau misalkan lebih beruntung lagi teman-teman bisa ikutan yang tadi itu yang dari apa namanya main domino biar diamond yang didapatkan lebih banyak cuman resikonya kalau kalian kalah justru diamond kalian lah yang bakal habis jadi seperti itulah cara nguli diamond di getrich ya apa versi aku sendiri cara aku nguli apa jadi kalau teman-teman misalkan mau coba ya silahkan menerapkan trick yang sama cuman yang penting harus memilah event mana yang bisa teman-teman kejar yang wajib teman-teman kejar dan event mana yang wajib untuk diskip dan oke mungkin sekian saja ya video dari saya jangan lupa like sama subscribe-nya dan sampai ketemu di video berikutnya bye-bye bye-bye